Kita tidak bernyanyi, langsung mulai. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melanjutkan membahas Kitab Kolose. Bahagian terakhir Kitab Kolose adalah membahas tentang kehidupan kita. Kehidupan kita itu ada berbagai hubungan. Di mulai dari Kitab Kolose pasal 3. Terima kasih telah menonton. 20 jam kan berkara- 對im calculation. untuk mentah dan temani itu. 4 jam sedua akan berkara- ketika itu atau ilungan pada timah dan temani itu. Tidak hanya kitab Ephesus, tapi juga kitab Kolose Setelah kita percaya Tuhan, kita hidup baru Harus memohon diperbaharui Melepaskan yang lama, memakai yang baru Dalam hubungan ini, kita harus berusaha Di antara hubungan sesama saudara di gereja Di pasal tiga, pagi hari kita sudah menyebutkan Kita harus saling mengampuni Kalau kita tidak saling mengampuni Tuhan Yesus di langit, di surga juga akan memperlakukan kita seperti itu Karena Tuhan Yesus itu mengampuni kita Ketika kita berdosa, Tuhan mati untuk kita Tuhan berbelas kasih pada kita Hari ini kita juga harus memperlakukan orang lain dengan kasih Di antara saudara saudari, kita harus saling mengampuni Saya pernah bertugas di satu gereja Waktu hari pertama saya melapor Saat itu saya melihat seorang saudari tua sedang menyapu Dia sangat senang melihat pendeta yang baru datang Dia berkata, oh puji Tuhan pendeta sudah datang Selamat datang, bertugas di gereja ini Buji Tuhan, saya sudah percaya Tuhan sejak lama Tuhan Yesus memberikan saya kasih karunia sangat banyak Jadi, saya mengambilkan saya untuk membantu di gereja bersih bersih 来报答 Tuhan Membalas kasih Tuhan Oh, dia berkata kepada pendeta Pendeta, saya ingin berbicara denganmu Saudara yang itu tuh, saya selamanya tidak bisa mengampuni dia Nah,这时候, pendeta hatinya itu langsung seketika berubah Dari tadinya saudari itu bersyukur Lalu, dia berkata tidak bisa memaafkan seorang saudara Apakah orang itu bersalah padamu itu sangat-sangat bersalah? Iya, benar Dia itu pernah menyakiti saya Saya selamanya tidak bisa memaafkan dia Lalu, pendeta mengingatkan dia Bukankah, barusan kamu berkata Tuhan memberikan kamu begitu banyak anugerah? Tuhan Yesus juga berkata bahwa kita harus mengasihi musuh kita Harus saling mengampuni Sama seperti Bapak kita di surga mengampuni kita Dia bilang, saya tidak bisa melakukannya Ada kalanya kita menemui peristiwa yang sulit seperti ini Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar Kita berdosa tetapi Tuhan mati menggantikan kita Kalau Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita Kita masuk neraka Karena Tuhan Yesus mengampuni dosa kita Memberikan keselamatan bagi kita Tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain Terhadap kasih Tuhan itu Kita rasanya tidak cukup Ada satu kali Pendeta sedang berbicara dihadapan murid-murid Temanya adalah Demi Tuhan kamu kehilangan berapa banyak Tuhan Yesus yang menyelamatan dengan kita Karena mahasiswa itu, topik ini sangat bagus menarik Saya berpikir, bagaimana ya mengatakannya? Mengapa dikatakan kita harus kehilangan demi Tuhan? Itu lebih dulu kehilangan bagi kita Tuhan Yesus kehilangan demi kita itu sudah berapa banyak? Ketika kita dapat merasakannya, kita tahu Tuhan Yesus telah kehilangan berapa banyak demi kita Tuhan Yesus telah mati bagi kita Di Alkitab dikatakan Karena Tuhan mati menggantikan kita, kita tidak perlu mati Karena Tuhan Yesus mati untuk kita, maka kita hidup Di hadapan orang banyak itu, kita harus bersinar Jadi, kita harus mengalami berapa banyak kehilangan Jadi, kita tahu kita harus kehilangan berapa banyak demi Tuhan Tuhan itu kehilangan nyawanya bagi kita Kita juga kiranya dapat kehilangan nyawa bagi dia Saat ini, kesempatan bagi jemaat untuk kehilangan nyawa untuk Tuhan itu tidak banyak Tapi, kita juga bisa belajar mengampuni orang lain Jadi, di tunjukannya itu dengan saling mengampuni antar sesama jemaat Sama seperti saat basuk kaki, murid-murid membasuk kaki Nah,这个,洗完脚,又用毛巾擦,把他的水擦干净 Setelah membasuk kaki, lalu disekah dengan handuk sampai kering Terima kasih itu tidak menghitung berapa banyak dosa yang sudah kita berbuat Tuhan Yesus itu membasuk kaki kita itu, lalu menyekahnya sampai bersih Hari ini, kita menghitung orang lain, kita hendaknya tidak menghitung dosa orang lain, kesalahan orang lain Kita sering mengampuni orang lain Kita berkata kepada orang lain, saya sudah mengampuni dia Dulu itu, dia sangat-sangat jahat sama saya Tapi, saya sudah mengampuni dia Ini sangat kontradiksi Kamu sudah mengampuni dia Tapi, kamu bilang-bilang ke orang lain, satu kali Sama saja, kamu masih mengingat dosa dia Juga menunjukkan bahwa kamu itu sangat baik Kalau kamu sudah mengampuni dia, jadi jangan diungkit-ungkit lagi Ini baru sunggu-sunggu mengampuni Di antara saudara saudari seiman, kalau kita bisa melakukan ini, hubungan kita akan harmonis Gereja semakin berkembang Kita lihat hubungan suami-istri Kolose 3 ayat 18 Kita baca kolose 3 ayat 18 dan 19 Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Nah, disini kita lihat bagaimana suami harus memperlakukan istri Ini adalah bagaimana kita saling berperilaku terhadap suami atau istri Waktu pendeta berkotbah sewaktu pernikahan Dibahas mengenai hubungan Tuhan dan gereja Suami mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi gereja Jadi, kita mengasihi istri itu harus sampai tingkat yang bagaimana Sama seperti Kristus mengasihi jemaat Jadi,丈夫 itu mengasihi jemaat sampai dia kehilangan nyawa Jadi, suami itu harus menganggap istri sebagai nyawa Dia sendiri Saat kamu punya kesempatan untuk melakukannya, ini maksudnya? Tapi, kesempatan bagi suami untuk kehilangan nyawa demi istri banyak tidak tidak Maksudnya,生命都愿意给妻子 Nyawa diberikan kepada istri? Ada apa yang tidak boleh dikendalikan? Bisa tidak? Bisa dikendalikan tidak? Ada yang dikendalikan, 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 dikendalikan. Suami harus mendengarkan istri Karena saya sebagai pendeta, sangat singkat waktunya bisa kembali ke rumah Ketika saya kembali ke rumah, istri pendeta sudah mempersiapkan Karena sudah lama tidak ketemu pendeta, jadi dia ada isi hati yang mau dikeluarkan Waktu pendeta buka pintu, dia langsung ngomong Bala dia dikendalikan, 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 dikendalikan kepada suami Ada apa yang dikendalikan, 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 dikendalikan Tapi,还是要 berhenti Tapi, harus menghadapi istri Tidak berasa matanya itu menutup Lelah, ngantuk Isri pendeta terus berkata Lalu dia bilang Kok dia tidur Sebenarnya kamu dengerin gak sih waktu saya ngomong Yo,我有在听 Dengar, saya denger kok Nihau dengerin, kamu dengerin gak sih waktu saya ngomong Kok kamu dengerin tapi matanya kok tertutup Nihau dengerin tapi matanya kok tertutup Nihau dengerin tapi matanya tertutup Aku matanya tertutup tapi aku dengerin Nah,好啊, nihau dengerin Nihau dengerin,我刚刚讲到哪裡 Nihau dengerin, tadi saya ngomong, ngomong apa Oh,这时候你要讲对 Nihau dengerin,讲错了,麻烦 Kalau kamu ngomong ya bener Ya gak masalah ya Tapi kalau salah, wah Bukan berarti bahwa istri pendeta itu Tidak bisa Berempati sama pendeta Tapi dia hanya ingin mencurahkan isi hatinya Prenpah ada yang�aci-nya Prenhalin itu lebih banyak menggunakan kata-kata Kata-katanya itu sangat banyak berlimpah wanita itu sangat lembut seperti air yang mengalir Allah memberikan kepada saudari itu lebih banyak berbicara berkata-kata 男人 juga lebih少 男人 juga lebih jarang 男人都是出自大业 那凡事都讲原则 讲重点 不要讲那么多细节 重点讲一讲就好了 所以神 我们平均心理学校在分析 女性一天的讲话的扩打 是两万字 那男人是八千字而已 我不知道是不是这样 我听到的信息是这样 男人在工作场合 一天八千字就讲完了 所以她回到家里就没话讲 如果太太是没有上班的 她在家里两万字都还没用到 你可以想象说 下班后的先生 一定要听完两万字的扩打 你才可以得到安静 这个是告诉我们 夫妻一定要彼此了解 彼此体谅 要彼此包容 因为神造男女大不同 男人跟女人 从心里的 心里的那些因素 还有外在的结构 都不一样 所以结婚后的丈夫 如果继续用过去的那种心态 来看太太 一定会觉得 你这个是很奇怪的动物 如果太太 如果太太 用女性的角度看丈夫 会觉得说 你这个人怎么 都不体贴 都不细心 如果 misalnya dari sudut pandang wanita itu dia berkata ini suami kenapa ya kok gak perhatian 所以婚姻的生活 是学习 jadi kehidupan pernikahan itu 男人要去想想看 当太太的 她有什么难处 她有什么需要 关心的地方 你要去学会 用女人的角度 去看女人 suami harus memperhatikan dari sudut pandang wanita 你不能用男人的角度 看女人 你再怎么看都很奇怪 kamu tidak bisa memakai sudut pandang pria untuk melihat istrimu karena rasanya jadi aneh 女人也要学会 用男人的角度 看男人 不要 老是用女人的角度 看男人 因为看这个男人 怎么这样 都不注重细节 都是出之大业 常常出差错 jadi istri juga harus melihat dari sudut pandang suami kalau tidak dia seperti komplain 所以 这里提到 说 要 鼻子 要 顺服 那么 丈夫 要 爱 你的妻子 disini dikatakan harus saling tunduk suami harus mengasihi istri 因为 夫妻 两人 不再是 两人 是一体 karena suami istri itu bukanlah dua orang tetapi satu tubuh 这种一体 就是 女人 就 丈夫 要把她 当成 你生命的一部分 这个 妻子 要把 丈夫 当成 你生命的一部分 jadi kita harus menganggap suami kita atau istri kita itu adalah salah satu bagian dari kita 夫妻 要如何 同心 suami istri harus hati 有一个 长老 他讲的 听起来 好像是 笑话 ada penatua berkata sepertinya lelucon sewaktu ikut resepsi pernikahan 那个 长老 自己 一个人去 penatua itu pergi sendiri yang lainnya heran kok istri penatua tidak ikut seharusnya penatua itu mengajak istri nah 长老 就 开 一个 玩笑 terus penatua nya bercanda 没有 关系 lah 夫妻 是一体 的 今天 我吃了 我长老 两肚子 就 饱了 听起来 听起来 mermaaf bici 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 bridge Suaminya itu membiarkan istrinya Seperti membuang isi hatinya Membuang sampah Kalau tidak dikeluarkan Bisa meledak Saat itu suami-suami harus mendengarkan istrinya Saat itu mungkin kamu merasa istrimu itu membuang sampah Harus dibuang Karena kamu adalah suaminya Kalau dia mencari orang lain untuk berkata-kata Kamu harus khawatir Jadi harus dibuang Jadi kalau perasaannya tidak baik Berarti juga perasaan kamu tidak baik Kalau istri perasaannya baik Suami juga merasa baik Menguasai Menguasai Anda membuatnya untuk bantuan Maksudnya untuk membantu kamu Bukan untuk membantu dia Dibulang Suami jadi kerbau Menguasai Maksudnya dia mahalat Kalau dia mahalat Perasaannya berubah jadi baik kalau perasaannya tidak baik suami minta masakin masakin nasi dia bilang masak sendiri 男人该有的福利都没有 该有的福利都没有 bonus 福利不知道吗 welfare ok 好 没关系 这个不要翻译 自己提体会 所以夫妻知道有很多可以讲 但是这个是要经过学习的 我们看到教会有很多老夫妻 他们越老感情越好 这个不要翻译 自己提体会 所以夫妻知道有很多可以讲 但是这个是要经过学习的 我们看到教会有很多老夫妻 他们越老感情越好 因为他们一生的路 靠着基督的爱 彼此夫妻走过来 我们将来讲到儿女跟父母的关系 这里提到儿女要在主里听从父母 那做父亲的 不要惹儿女的气 sebagai orang tua jangan membuat anak-anakmu marah 恐怕 他们失了 自气 所以现在亲子关系 有时候会很紧张 我们会不会觉得 现在的儿女不好教导 我记得我们以前当小孩都很顺忽 父母说一不敢二 晚上吃饱饭 带着就去聚会 有时候因为那不知缺 有时候没有吃饭就先去聚会 那聚会的时候 因为晚上嘛 都想打瞌睡 那讲道的人也很严厉 大概五十年前 我们的讲道都是 世界末日快来了 世界末日快来了 五十年前 我们那里的讲道 今天的题目叫 世界末日快来了 明天讲天国与地狱 后天讲主必快来 另一天又讲不可贪爱世界 那时候是非常的 好像非常的 这个世界末日真的快来了 然后耶稣快来了 那时候我记得有一个中级班的老师 现在已经回天家了 他说 世界末日一定会来 我们这一代的人都看得到 结果世界末日还没来 他先回去了 那时候我们是高中生 我们听了毛骨悚然 哎呀真的耶 主耶稣要来了 就在门口了 五十年后 好像耶稣还很远 你现在讲世界末日快来 那些年轻人可能 不能听不下去 Saat ini kita berkata kiamat segera datang kiamat segera datang tapi kayaknya tuh kalau bagi pemuda itu tidak begitu mengerti 现在那种 kemu 天家 盼望 回天国的那个 想法 好像 好像越来越薄 是不是 pemikiran bahwa kita itu merindukan rumah di surga itu sangat menjadi lemah 那孩子 以前都很听话 现在的孩子 也不能说不听话 就是说 他们比较有 独立的思考能力 dulu anak-anak itu sangat penurut tapi tidak bisa dibilang sekarang itu tidak penurut tapi mereka lebih mandiri 普遍 现在的小孩子 都比我们以前 聪明 anak-anak sekarang itu lebih pintar daripada kita 你跟他 你跟他 问一句 他可以顶九句 叫一言九点 ketika kita bilang satu kata dia bisa ngomong banyak kata 他现在 会 问很多 问题 而且 问得很细 打破 砂锅 问到底 还说 砂锅 在哪里 他就 凡事就 一直 问 在学校 当老师 我们看 我们都有 这种体会 当父母的 也会 觉得 哇 现在小孩子 怎么 求知 慾望 怎么高 sebagai orang tua kita juga merasakan anak-anak sekarang pintar-pintar 有时候 他们的 想法 会 偏差 你又 不能 讲他 错 慢慢的 引导他 让他知道 他错了 有一天 一个当女儿 应该读小学 来跟 传道告状 传道 你去 骂我爸爸 我爸爸 昨天 惹我 生气 他还翻圣经 你看 他违背圣经 的道理 以福所书 六章 第四节 六章 四节 以福所书 六章 四节 四 dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan sebagai anak perempuan dia bisa baca ayat ini kamu lihat pendeta lihat ayah saya ini membangkitkan amarah saya di kitab bilang tidak boleh bangkitkan amarah anak-anak pendeta kamu tegur ayah saya ya berikut selanjutnya lain kali dia tidak boleh membuat saya marah pendeta tanya emangnya karena hal apa sih papa ayah kamu marah sama kamu dia bertanya pada saya perempuan sudah dikerja belum saya bilang belum dan papa bilang ayah cepat kerja perempuan saya tidak mahu perempuan papa suruh saya perempuan terus jadi saya marah kamu lihat dia bikin saya marah dia dia pikir bikin dia marah itu salah jadi 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 terhadap anak 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 sekarang kita harus ada cara bagaimana memberitau bahwa di mereka itu salah tapi semakin emangnya terhadap anak 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 satu kali di satu gereja ada kkar ada seorang ibu mencari pendeta dia menangis dia bilang Aduh pendeta gimana ya Anak saya itu gak nurut Saya tanya Memang umurnya berapa Kok gak nurut Anak saya itu Anak laki-laki saya itu Umurnya udah 20 Tapi dia gak nurut 20-sue已经成年了 Gimana还不听话 Ah他是什么事情 Bukan nurut Umur 20 itu sudah dewasa Dalam hal apa dia tidak nurut Dia itu harusnya itu Cari kerja Tapi dia di rumah itu Main komputer Terus pendeta tanya Dia datang ke gereja gak Ada dia ke baktian Dia pimpin pujian Dia juga terjemah Tapi waktu saya suruh Dia cari kerja Dia gak cari kerja Seharian dia main komputer Saya marah Saya ingin usir dia Pendeta berkata Kamu harusnya mencari Dia itu Kenapa gak mau cari kerja Kesulitannya ada di mana Dia pasti menemui Suatu kesulitan Seharusnya kamu membantu Dia menyelesaikan Kesulitan itu Dia itu kan datang ke baktian Juga pelayanan Itu berarti Dia membuktikan bahwa Dia bukan anak yang jahat Tapi sebagai ibu Tidak bisa menerimanya Dia lebih kuat Dia lebih kuat Suara nya semakin besar Suara tangi sana semakin besar 好像传道 好像传道 没有站在他那一边 他好像 有点不服气 Sepertinya pendeta tidak ada di sana Dia Tidak memihak dia Lalu pendeta menasihati Ibu ini Kalau boleh Kamu dengarkan Kesulitan dia Apa Dia adalah Anak Allah Dia adalah Anak laki-laki kamu Tapi dia juga adalah Anak Allah Anak Allah Tuhan pasti akan Menjaga dia Karena dia adalah Anak perjanjian Dia sama seperti Isaac Berdasarkan Berdasarkan janji Allah Dia dilahirkan Bukan asal-asal Karena Dia adalah Anak perjanjian Tuhan pasti akan Memimpin hidupnya Saat ini Dia hanya Dalam kehidupannya itu Menemui suatu Kesulitan Doa untuk dia Bantu dia Bantu doa Untuk dia Kamu bisa berkata Pada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Anak saya Sebut saja Namanya siapa Sedang mengalami Kesulitan Tanya lah Kepada Bapak Di surga Masalahnya ada Di mana Dia adalah Anak perjanjian Dia adalah Anak Tuhan Tuhan tolong Bantu pimpin Kamu boleh Meminta demikian Kepada Allah Buji Tuhan Beberapa tahun Setelahnya Pendeta Datang kembali Ke gereja itu Melihat Ibu ini Anak Laki-laki Kamu sekarang Bagaimana Terima kasih Tuhan Dia sekarang Sudah bekerja Sudah menikah Punya anak Oh Terima kasih Tuhan Nih Bantu dia Doa Kamu Bantu dia Doa Kan Ya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Orang tua itu Menganggap Sulit untuk Mendidik anak Ada orang tua itu Merasa tidak berdaya Kalau merasa tidak berdaya Kamu harus berdoa Ada seorang pendeta Waktu anaknya itu SMP Dia tidak Nurut Karena dia Mendidiknya dengan keras Dia menggunakan rotan Memukul dia Dan Dia Dia Tidak Lari dari rumah Tidak pulang beberapa hari Sebagai Orang tua Dia Mulai Cemas Sebenarnya Dia Pergi kemana ya Kok gak ada kabar Sama sekali Sebagai Seorang ayah Dia merasa Menyesal Saat itu Ada Penyempurnaan Pendeta Penyempurnaan rohani Untuk Pendeta Dia Pendeta Saat itu Sedang Mengadakan Pendeta 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 Dia Dia Memohon Agar Seluruh Pendeta Membantu Doa Dia 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 Sangat Menyesal Dia 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 Seharusnya Anaknya Itu Sudah Besar Tidak Seharusnya Dia Menggunakan Rotan Untuk Memukul Dia Sekarang Mohon Para Pendeta Untuk Membantu Doa Supaya Dia Bisa Kembali Dia Dia Juga Bertekad Kemudian Itu Gak Pukul Anak Lagi Seng Juga Yung Zang Dat Hais Di Alkitab Dikatakan Harus Memukul Anak Dengan Tongkat Ini ketika Anak Bisa Sewaktu Anak Itu Menderima Didikan Kita Itu Memukul Anak Untuk Mendidik Dia Tapi Yang Bisa Ditanggung Oleh Anak Itu Nenki 小 Deso Kunze Do Ta Lai Cang Si 有 用 Waktu Anak Itu Kecil Mungkin Rotan Itu Ada Gunanya Untuk Mendidik Dia Tapi Pada Suatu Titik Suatu Masa Dia Sudah Besar Rotan Itu Tidak Ada Gunanya Saat Itu Kamu Harus Berkomunikasi Dengan Dia Pemikiran Dia Dan Pemikiran Yang Benar Itu Harus Dikomunikasikan Harus Mendengar Isi Hati Anak Anak Harus Harus Mengerti Lingkungan Sekitar Anak Anak Harus Mengerti Lingkungan Sekitar Anak Harus Mengajak Dia Memimpin Dia Mengenal Tuhan Sampai Dia Tua Juga Tidak Menyimpang Ini adalah Pengajaran Tentang Hubungan Orang Tua Dan Anak Fum Yau 学会 Do 沟通 Orang Tua Harus Belajar Berkomunikasi Zare Yau Bambang Juga Harus Memberi Teladan Ada Anak Kecil Tidak Bisa Datang Ke Bakhtian Pendeta Datang Kerumah Besuk Fum Muda Orang Tua Berkata Saya Kasi Tau Anak Saya Ayu Datang Ke Bakhtian Tapi Dia Tetap Tidak Datang Ke Bakhtian Nanti Juga Tidak Kamu Menyuruh Anak Kamu Datang Ke Bakhtian Kamu Sendiri Datang Ke Bakhtian Gak Mereka 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 Kami Sibuk Kami Cari Uang Mereka Datang Ke Bakhtian Kami Kan Sibuk Sibuk Kami Sibuk Kami Mereka Sibuk Tidak Kami Sibuk Kami Kami anak-anak itu masih kecil kita harus membawa mereka ke gereja mereka masih kecil tidak bisa datang sendiri ke gereja jadi kita sebagai orang dewasa harus mengajak mereka ke gereja tidak bukannya menyuruh mereka datang ke gereja bukannya kita aktif bilang ayo kamu pergi ke gereja terus dia pergi ke gereja anak-anak itu harus mendapatkan teladan jadi dia itu harus meneladan orang tuanya waktu kita masih kecil orang tua itu pergi ke baktian setiap hari berdoa baca Alkitab waktu kecil dia sudah belajar untuk melakukan itu sudah terbiasa sewaktu dia dewasa kamu tidak usah menyuruh dia datang ke baktian tapi dia melakukannya sendiri bahkan ketika orang dewasa itu malas anak-anak bisa bilang papa mama kenapa tidak datang ke baktian kembali sebagai orang tua kita harus belajar kepada anak-anak kita kamu akan berhasil berdoa dalam hati berdoa dalam hati selamat menikmati selamat menikmati